Pemakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan alat. Di waktu yang lalu, kita bisa melewati pergantian tahun dengan berkumpul bersama keluarga dan handai tolan, serta melakukan perayaan. Maka tahun ini harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Saya akui ini berat dan saya paham sekali, tapi keselamatan handai tolan, sanak saudara, dan kerabat tentu lebih penting. Itu harus menjadi prioritas kita semua. Saya mengerti kita semua pasti rindu berlibur di akhir tahun, tapi utamakan keselamatan kita bersama setiap kali desakan ingin berliburan itu muncul. Kita harus rela berliburan akhir tahun dalam suasana berbeda kali ini. Saya mengajak kita semua untuk menikmati liburan yang aman dan nyaman, serta memilih di rumah saja. Selamat merayakan Natal tahun 2020 bagi umat Kristiani, dan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka!